Oke kali ini bahas Rishing OS 5.0 Lioness unofficial 4.19 kernelnya Android 14 untuk Redmi Note 5 Pro alias Wired Ini dari Arijit Zaha ya di Dark Elixir Untuk kameranya dia pakai Mi Camera yang terbaru tapi aku nggak begitu suka karena ini fiturnya nggak begitu lengkap guys Nggak ada watermark Terus untuk menunya memang ada menu-menu eksperimental seperti ini tapi aku nggak begitu paham soal menu ini ya soal perkameraan ini Jadi mungkin kurang terbiasa aja kali ya Cuman memang untuk fitur yang kita butuhkan kayak di menu video itu cuma support 70-30, 1080-30 sama 1080-60 Untuk 4K nya belum ada guys Tapi aku tes-tes sih untuk kameranya nggak ada masalah ya Untuk Play Store sudah certificate ya kemudian untuk Play Integrity nya Dapetnya sudah mid device integrity ya Udah mid device integrity tadinya mid basic integrity Tapi karena di custom room ini ada fitur spoofnya yang berkaitan sama Play Integrity Fix itu jadi lebih gampang guys Terus untuk safety net nya Aku cek di aplikasi Yasnak dia itu sudah tercentang dua-duanya Custom room ini juga sudah signet normal ya Kalau yang biasa itu Itu biasanya TSK ya Tapi ini normal artinya ini sudah signet Kemarin juga sudah aku tes untuk buka Alphagift, Astrapay, kemudian Dana Dan OCBC kalau nggak salah Itu aplikasi-aplikasi yang susah untuk ditembus di device yang sudah di root Kalian bisa cek aja di video yang kemarin untuk hasilnya ya Disini aku rootnya pakai Magiskitsune Dan ini sigisnya nggak aku centang ya Untuk modulnya aku nggak pakai modul apa-apa Di room ini juga ada bloatware Dolby Atmos nya Jadi kalian bisa atur kayak gini Suaranya juga lumayan sih ya Terus di menu home screen Coba kita cek menunya seperti ini ya Untuk icon Terus kemudian home screen Double tap to sleep nya juga aman Nggak ada masalah Terus ada ini untuk sweep to access google Ini memang sudah dihilangin ya Jadi memang nggak aktif Kemudian untuk menu-menu yang lain kayak gini Lumayan banyak sih ya Terus ada juga app drawer Kalian bisa atur opacity nya Kemudian ada juga recent apps Kalian bisa munculin apa aja yang bisa muncul di recent apps ini ya Tombol clear Terus clear per aplikasi Kemudian lock Terus kemudian ada screenshot Terus ada keterangan sisa RAM nya tinggal berapa ini Terus untuk menu nya Ada app info Kill, split, sama free form Terus di menu setting kayak gini Ada personalize your device ya Ini untuk menu spesialnya Kalian bisa atur di tampilan lock screen nya seperti ini Ada deep wallpaper Cuma waktu aku tes itu Bener-bener jamnya nggak bisa Muncul di depannya objek ya guys Jadi sepertinya ini nggak berfungsi deh Untuk menu-menunya seperti ini ya Kayak gini Ini yang ada di lock screen ya Tampilan di lock screen Aku nggak paham ini untuk UDF FPS ini apa Aku nggak ngerti Kalau diaktifin gimana ya Kira-kira aku juga nggak paham sih Yaudah kita aktifin aja ya Terus untuk bawahnya seperti ini Kemudian untuk menu tema Ada juga menunya seperti ini ya Ada menu setting Navi bar style Bisa kalian ubah-ubah Untuk style navigasi nya ini Yang di bawahnya ini Kemudian ada signal icon-icon nya juga Yang di bagian atas ini Kemudian ada juga charging animasi nya Terus di bagian toolbox Ini ada tombol Kemudian game space Gesture Untuk gesture nya Kalian bisa atur disini Mau yang modal shake ya Atau di goyang gitu Nanti munculnya apa Disini kalian bisa pilih Satu-satu di bagian ini guys ya Tapi ini aku klik Nggak bisa Oh ini harus di enable dulu ya guys Baru kalian bisa pilih Misalkan di shake Kayak gini Mau apa gitu guys Terus ini ada menu spoofing Yang tadi aku omongin ya Yang kemarin sudah sempet aku tes Kalian bisa tonton aja Di video yang kemarin Kemudian ada juga floating Dan sebagainya Di bagian bawah sini ya Kemudian ada what's new Ini ada infonya Apa aja update nya Kalian ntar bisa lihat disini ya Apa aja yang di update Kemudian ditampilan notifikasi Notifikasi Jadi notifikasi nanti munculnya Kayak gimana Itu kalian bisa atur Di bagian ini Ada island notifikasi juga Nanti kalian bisa aktifin Island notifikasi yang muncul Kayak di hp-hp yang kekinian gitu ya Terus di bawahnya Ada menu-menu seperti ini Ada ignore Ignore DND Aku nggak mudeng itu buat apa Kayaknya don't disturb gitu ya Terus untuk sound Untuk menu sound ada sound engine Disini Ini kayak Dolby Amos juga sih kayaknya ya Tapi aku aktifin juga yang disini guys Ada pulse Ada adaptive playback Screenshot sound Dan lain-lain Pokoknya yang berhubungan sama Suara-suara gitu Kan bisa setting disini Kemudian disebelahnya ini Kita geser ya Network dan internet Ini aku pakai Telkomsel ya Dan di menu telkomselnya ini Untuk preventer work table Sudah banyak pilihan Terus Untuk menu yang buat Munculin 4G plus Itu nggak ada guys ya Disini Tapi untuk hotspot Dia sudah support Tethering VPN juga ya Disini Kemudian di menu display Seperti biasa Nggak begitu ada Yang istimewa Di bagian ini Tapi untuk Step to wake Ini normal ya Sekali lagi step to wake Itu normal Nggak ada masalah ya guys Ke menu wallpaper Dan style Di bagian ini Kalian bisa Ganti-ganti Wallpapernya Dan ada Liverpool sama Arsenal juga Buat kalian yang suka Dua klub ini ya Kemudian ada More lock Apa ini Privasi Terus dynamic lock ya Nah dynamic lock ini tadi pun Aku juga udah aktifin Tapi untuk Keterangannya di Bagian lock screen Itu tetap ya Jamnya nggak bisa Kayak niru di iphone gitu guys Atau jam dynamic gitu lah Kemudian untuk menu Baterainya Dia kayak gini ya Untuk penggunaan baterai Apakah muncul Nah ini SOT nya 1,5 jam Nah ini ya Pokoknya Habisnya kayak gini lah 1,5 jam Sekarang dari 100% Sisa 87 Gimana menurut kalian Ini termasuk Termasuk irit apa boros Kalau menurutku sih Ini masih terbilang irit guys Untuk menu yang lain Ada rambos Tapi aku nggak pakai ya Untuk rambos ini Kemudian ada Ada play charging Battery optimization Battery optimization Terus kemudian Battery informasinya juga gitu Masih good punya aku ya Masih bagus guys Padahal udah 3 tahunan ini Pakai hippo Terus kemudian Ada juga Battery stage Battery stage nya Apa ini isinya Kayak gini Isinya Nggak ngerti aku Terus ada Healthy charge ya Ini kalau misalnya Kita ngecharge gitu Katanya biar Baterainya lebih irit Tapi menurutku ya Ini justru malah bikin Baterainya cepat Baterainya cepat Sound guys Terus ada optimist charging Ini juga mirip sih Kayaknya Kemudian di menu storage Ini sistemnya Kebaca 11GB Kemudian Menunya seperti ini Ada trace nya juga Bisa kalian hapus Untuk sampahnya Di bagian ini Kemudian untuk Sound dan vibration Nggak begitu banyak Menu di bagian ini ya guys Paling-paling Cuma sistem haptic ya Kemudian Untuk ini Dial dan sebagainya Untuk direct sound Miss sound and hancher Tadi ya jelas Nggak ada disini Karena tadi sudah Dikunjukin di menu Yang lain ya Untuk menu security Dan privasi Di bagian ini Ada pin Finger pin Fast unlock Kemudian privasi Yang lain ada Kayak gini Menu-menunya Terus di bagian More security nya ini Dia ada Trash Terus kemudian Apalagi extend unlock Ada pin juga Di bagian ini Kalian bisa update pin guys Terus paling bawah Menu system Ada bahasa Untuk bahasanya Disini dia sudah Ada bahasa Indonesia nya juga Kemudian Ada keyboard Terus gesture Untuk gesture nya Menunya Seperti ini Kemudian USB konfigurasi Terus ada Developer option Memorinya Kesisa 2 giga Nggak tahu itu Real apa enggak ya Akurat apa enggak ya Kita cek di running services Kesisa 1,6 guys Ada juga device setting ya Disini Dan ternyata ada Miss sound and hancher Berarti untuk urusan audio Ini ada 3 Dolby atmos Terus tadi ada yang di menu Apa Menu specialnya tadi Yang di bagian audio Kemudian ada lagi Miss sound and hancher Disini guys Dan untuk Just preset nya Itu sudah ada Bass booster Sampai ke soft triple Di bawahnya Masih ada ambient display Display color kalibrasi FPS info Ini kalau kita aktifin Dia munculnya Kuning gede Di pojok kiri atas ya Terus di bawahnya Ada thermal profile nya juga Jadi kalian bisa Atur per aplikasinya Itu Dipakai buat apa Ini kok enggak muncul Ini muncul nih Misalkan buat game ya Kalau menu-menunya Kayak gini Ada default Benchmark Browser kamera Dialer gaming Sama streaming Kemudian untuk Quick setting nya Masih biasa aja Untuk quick setting nya Enggak begitu banyak Fitur yang dimunculin disini Fitur-fitur yang tadi Udah aku tunjukin Juga ada disini juga Sebenernya Untuk yang lain Ada di bagian bawah Ini masih banyak ya Ntar kalian bisa Tambahin sendiri Kalau mau Oke mungkin gitu aja dulu Kalau misalkan ada yang kurang Kalian bisa cek di video sebelumnya Ya guys Kemarin juga sudah Aku bahas Yang menurutku penting-penting aja Kalau misalkan kalian ada Banyakan Ada unak-unak Silahkan tulis aja Di kolom komentar Thank you done and done See you bye bye